Intro Mengesankan bersama Argentina di Piala Dunia 2022 Jude Alvarez Buat Pep Guardiola Dilema Jude Alvarez telah membuat pelatih Man City, Pep Guardiola menjadi dilema setelah tampil memukau bersama Argentina di Piala Dunia 2022 Tak dapat dipungkiri jika skuad Man City menjadi salah satu tim dengan kualitas terbaik karena memiliki pemain yang berbakat Dengan hal itu, tak mengherankan jika Pep Guardiola harus menghadapi dilema menjelang pertandingan yang akan dimainkan Manchester City Tapi ketika Man City akan kembali beraksi di Liga Inggris pada 28 Desember mendatang Pep berpotensi memiliki dilema baru Pertandingan melawan United selepas jeda Piala Dunia 2022 yakini akan membuat pelatih Man City itu untuk menjajal susunan pemain lain Hal tersebut didatangkan oleh Jude Alvarez yang tampil dengan mengesankan bersama Argentina di turnamen Qatar tersebut Pemain berusia 22 tahun tersebut bergabung dengan skuad Landless Caloni dengan mengenakan nomor punggung 9 Meskipun di laga terakhir tidak mencetak gol hal itu tak menutup kemungkinan untuk memberikan daya tawar kepada Pep Guardiola Pasalnya Alvarez selalu menjadi pilihan kedua karena penampilan Erling Haaland sejauh ini berjalan dengan hasil yang luar biasa Tapi hal tersebut bisa membuat Pep memikirkan opsi lain seperti ketika Jude Alvarez bermain berusia Pep Guardiola kagum dengan Bekiri AC Milan Teo Hernandez Bekiri AC Milan Teo Hernandez saat ini mengambil bagian dalam piala dunia bersama Perancis yang dia telah menjadi pemain kunci tim Dia merupakan salah satu bintang besar roseneri dan banyak diminati termasuk Manchester City Hernandez tiba dari Real Madrid dengan harga hanya 20 juta euro dan Milan berterima kasih kepada direktur teknis Paulo Maldini untuk itu Sang legenda klub mengadakan pertemuan dengan sang pemain di Ibiza dan berhasil meyakinkannya untuk bergabung dengan roseneri Ini merupakan perjalanan yang sukses sejak itu dan seperti lansir Calasio Mercato.com Hernandez telah menarik minat Manchester City dan PSG belakangan ini Manager tim juara Liga Inggris Pep Guardiola bahkan menelpon agen sang pemain untuk mengungkapkan kekagumannya Hernandez putuskan untuk perbarui kontrak dengan AC Milan pada bulan Februari Itu karena kekaguman Guardiola dan tawaran kontrak yang besar dan kuat gagal melakukan trik Pemain berusia 25 tahun itu sangat bahagia di Italia Dia telah menjadi pemimpin roseneri Kini kembali ke puncak sepak bola Eropa setelah bertahun-tahun berjuang Hasil pertandingan Piala Dunia Maroko versus Portugal Berikut hasil pertandingannya Berikut hasil pertandingan Piala Dunia Maroko Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton